Selamat pagi teman-teman semua, jadi tadi udah dikenalin, sebentar saya Mona, panggil aja Mona, mau panggil Teteh boleh, asal jangan dipanggil Oma. Eh by the way, ulang tahun RIR ke-9, selamat ulang tahun dulu, saya lupa. Terima kasih. Semoga rumah informasi remaja tuh betul-betul bisa berperan sesuai dengan tujuan didirikan, ya gitu ya. Jadi supaya bisa membawa manusia tuh selamat bersama-sama alam, gitu kan, ya. Dan lupanya hebatnya tuh alam itu punya kekuatan penyembuh, punya energi untuk healing, kan gitu ya. Makanya orang tuh kalau jauh dari alam, kita tuh apa ya, terasing gitu ya. Nah itu kan kurang bagus, gitu. Makanya sering-sering ngumpul kayak gini tuh di alam tuh bagus, gitu. Ada energi gitu ya. Nah jadi semoga RIR dan teman-teman lain kemarin banyak banget ya yang juga hadir di sini dan menjadi sponsor kegiatan ini juga terkait dengan alam. Pokoknya keren banget deh, gitu ya. Nah tadi lanjut yang tadi tuh, jadi memang kalau di anak-anak sekarang udah ya. Lalu di remaja kita tahu ya sekarang kalau buli itu bukan cuman ledek-ledekan ya. Bukan cuman ledekan, mau sampai dikeroyok, dikunciin di kamar mandi dan lain-lain gitu. Kita lihat kenapa jahat-jahat banget sampai begitu gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat yang nakal lah, yang jahat lah, yang ngapain lah. Nah itu semua kalau kita telusurin terkait sama kesehatan mental. Nah gitu, makanya kita mau ngobrol nih. Nah silahkan Kak Dita sama Kak Alif mau ngobrolin apa dulu nih. Apa dulu ya Kak Alif? Gak serem ya, kalau dulu tuh kita kalau ledek-ledekan cuma bapaknya nama bapaknya dulu. Salusilu gitu. Nama bapaknya juga. Iya, iya. Karena mau udah. Bapak saya Sugianto. Sugianto, Sugianto. Makanya saya umpetin nama depan bapak saya. Iya kan dulu gitu. Sekarang kawan lebih dibully lagi saya waktu dulu. Kalau sekarang dikucilkan lah, sampai dipukul, bisa sampai anaknya gak mau ikut apa-apa. Dan di sosmed, di ini, dijelek-jelekin di sosmed gitu ya. Dikacing-maki, di kata-katain di sosmed. Apa lagi nih? Mungkin sekarang tuh isu kesehatan mental juga udah mulai banyak ya di up. Cuman kalau aku lihatnya tuh jadi kayak ada sisi positif, tapi ada sisi yang mungkin agak negatifnya juga nih. Jadi kebanyakan mungkin akhirnya self-diagnosis gitu. Oh oke, ngediagnosis sendiri gitu ya. Dia ngerasain kan kayak stress, apa itu kan sebenernya hal yang wajar ya di kehidupan gitu. Iya, betul-betul. Cuman karena pas ngeliat-liat, oh ini depresi, ini bipolar, wah ini gue bipolar nih, wah ini depresi nih. Akhirnya, lebih depresi lagi. Belum lagi ditambah dengerinnya lagu-lagu yang makin depresi. Nah kalau aku sempat denger juga mungkin ada beberapa teman, atau aku juga sempat beberapa kali baca, ada yang sampai coba, cobaan bunuh diri gitu. Iya. Kalau katanya sih, itu kayak apa, untuk memindahkan rasa sakitnya katanya. Iya, daripada sakit di hati, lebih bagus sakit di sini. Akhirnya ada yang cutting, ada yang nyambutin rambut, ada yang jedotin kepala, dibentur-benturin. Iya, jadi itu kan ada, kan kalau kita ngomong sebetulnya masalah kesehatan mental itu apa sih gitu ya, itu kan sebuah bentuk penderitaan ya. Teman-teman setuju nggak itu bentuk penderitaan? Setuju. Iya, itu adalah penderitaan sesuatu yang kalau kita mah boleh dibilang siapa sih orang yang mau menderita gitu ya. Nah, tapi kayak badan kita bisa sakit ya, halif bisa sakit, Mona juga bisa sakit. Kalau kegores, ke apa, lagi ngiris bawang bisa kegores sakit gitu ya, keiri, kebakar sakit. Nah, badan bisa sakit, mental juga bisa, jiwa juga bisa gitu. Nah, penyebabnya macam-macam, tapi kalau di mental health, yang paling sering dipersalahkan kalau kita mengalami gangguan mental atau masalah mental, itu pastinya penderitaan, karena nggak ada orang kalau ditanya, kenapa kamu depresi? Karena aku bahagia. Aku bingung nih, hadiah banyak banget ini, aku depresi. Aduh, kenapa aku gangguan cemas? Karena aku kaya banget gitu ya. Itu kayaknya gangguan jenis baru. Kan kebanyakan pasti karena, aduh, aku bokeh berat nih, aduh dikejar-kejar itu nih, tukang tagi online nih. Gitu ya. Gak emok. Iya, aduh, kacau banget kan. Itu baru kita alasan, kita cemas, kita depresi, kita apa gitu. Jadi, penderitaan teh hampir selalu menjadi biangkerok lah, gitu ya, kalau kita mengalami masalah dan gangguan mental. Nah, tadi yang dikatakan itu sama Kak Dita, bener ya, kadang-kadang kita itu, karena sekarang informasi itu banyak ya, tentang kesehatan mental itu, sekarang ini kesadarannya sudah semakin tinggi karena berbagai kejadian. Orang tua juga udah semakin sadar, oh anak saya harus dijaga kesehatan mental, guru juga, semua lebih sadar. Tapi jadinya bisa, tadi jeleknya, self-diagnosis ya. Self-diagnosis tuh, kita merasa bahwa, wah ini cocok nih, centang. Wah gejala ini ada nih, centang, 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 centang. Lalu saya bilang, wah iya, saya zizofrenia. Oh iya, saya bipolar. Oh iya, saya itu. Tanpa berkonsultasi dengan praktisi kesehatan mental, ya. Nah, padahal di diagnosa kesehatan mental itu bukan hanya ada checklist gejala, tapi ada durasi waktu, ya. Terus munculnya sejak kapan, gitu ya. Jadi bukan hanya tentang, oh ada nggak, ada nggak, ada nggak, bukan cuma tentang itu, gitu ya. Jadi, kadang-kadang bisa salah. Bahwa tadi yang kata Kadita, kadang-kadang kita sebetulnya masih wajar, tapi kita bilangnya parah. Atau sebetulnya kita udah parah, tapi... Bilangnya wajar. Bilangnya wajar, gitu. Nah, jadi memang untuk mendiagnosa kita tuh sehat mental atau nggak, dibutuhkan tiga sumber. Bukan hanya satu sumber, bukan hanya diri kita. Dan Google, bukan. Tapi tidak cukup, Mbak Google nggak butuh, ya. Mbak Google nggak cukup, gitu ya. Satu, tetap diri sendiri. Karena kalau mau datang ke psikolog, ke psikiater, tetap aja mereka kan nanya. Apa yang dirasakan? Sejak kapan, gitu kan. Ini munculnya sejak kapan, udah berapa lama, setiap hari nggak, seminggu kurang lebih berapa kali, kan gitu. Tetap diri sendiri tuh sebagai sumber. Yang kedua, adalah keluarga atau orang yang kenal dekat sama kita. Nah, itu tuh nggak akan diundang biasanya sama psikolog, sama psikiater. Apalagi kalau usianya anak dan remaja, 18 tahun kebawah. Itu bukannya nggak percaya sama anak, sama remaja. Tapi, karena mereka masih tinggal sama orang tua, sama keluarga. Biasanya keluarga juga perlu ditanya. Kalau dia bilang bahwa, aku tuh sedih banget. Aku pengen bunuh diri. Aku apa? Nah, keluarganya ditanya. Kelihatan nggak sehari-harinya dia sedih, mengurung diri, dan lain-lain, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah, apa, ahli, ya, ahli, tenaga ahli. Nah, jadi, di sini tenaga ahli tuh ada tesnya. Kadang-kadang ada yang harus diisi, ada yang harus diobservasi, gitu ya. Sehingga akhirnya diagnosa teh genap, gitu ya. Nah, habis diagnosa, bukan cuma diagnosa aja nih, Kak Dita sama Kak Ali. Tapi, ada juga prognosa. Nah, prognosa itu jadi samalah sama dokter ya. Kesehatan jiwa juga sama prosesnya, gitu. Begitu kita udah tahu, oh, saya itu gangguan depresi, misalnya. Jadi, gangguan mood, depresi. Nah, gangguan depresi itu prognosanya gimana? Kemungkinan sembuhnya gimana? Nah, itu juga harus dilihat. Supaya kita tidak tambah nyungsep. Udah dibilang depresi, terus gimana harapan sembuhnya? Oh, enggak ada harapan, enggak, 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 enggak aja, gitu. Wah, enggak apa-apa, serem banget, kan. Serem. Nah, kalau kita enggak ketemu orang yang tepat, kan bisa jadi perasaannya gitu. Karena kadang-kadang ada gangguan mental itu, terutama yang depresi atau major depresi, itu dia bikin kita tuh moodnya tuh low, ke bawah, gitu. Drop banget. Jadi, ngerasanya tuh enggak akan ada harapan, ngerasanya takut hidup. Kan ada orang yang, wih, gila, kamu hebat banget sih, berani mati, ngebut-ngebutan. Tapi belum tentu orang berani mati, itu berani hidup. Berani hidup, iya. Nah, gitu. Jadi, yang keren itu adalah orang yang berani hidup. Karena kita banyak orang, apalagi kalau kita lagi menderita ya, penderitaan itu suka datang itu bareng-bareng. Mending kalau kita bisa atur, eh, kamu kalau lagi menderita, misalnya saya enggak lulus mata kuliah, gitu. Ya udah, satu aja lah, enggak usah bareng-bareng. Ini udah enggak lulus mata kuliah, harus pulang, ya kan. Mana udah disuruh, ditanyain terus sama orang tua, kapan lulus? Kapan lulus? Kapan lulus? Ini udah bokeh nih, gitu ya. Jangan lupa enggak lulus, gitu ya. Misalnya, udah enggak ada duit nih, gawat ya. Nah, padahal enggak lulus. Eh, ditambah lagi diputusin pacar. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi apa? Burang dah dunia tuh. Nah, kadang-kadang kan penderitaan suka datang bertubi-tubi. Ngajak ya? Ngajak teman? Ngajak, ngajak. Eh, eh, kompak banget gitu mau bikin menderita. Kayak hancurkan. Hancurkan. Habisi orang itu, gitu. Nah, jadi kita kayak ngerasa tuh low banget. Ketarik ke bawah. Kayak enggak ada harapan. Nah, itu tah yang disebut putus asa. Kenapa ada orang yang menderita banget? Dua orang sama-sama menderita. Sama menderitanya sama. Udah miskin. enggak bisa lulus, enggak lulus-lulus. Hidup lagi. Hidup lagi. Sudah gitu kena penyakit. Ada GERD lah. Ada apa lah. Banyak yang sanggitan anggung. GERD lah. Sama? Sama-sama GERD. Iya ya. Udah komplik banget ya menderitanya. Dua-duanya menderita. Tapi yang satu, kepikiran terus. Pengen mati. Pengen mati. Usahain usaha itu. Untuk mati. Yang satu, enggak. Nah, apa yang ngebedain? Padahal menderitanya sama. Nah, ada yang tahu enggak? Kira-kira kenapa? Dua orang menderitanya sama lah. Sama seremnya. Tapi yang satu pengen mati. Yang satu, enggak. Lingkungan betul ya. Lingkungan bener. Ini pinter banget ya. Support system. Oh ya. Support systemnya. Ada orang yang kalau support systemnya bagus. Artinya, walaupun saya menderita banget. Tapi dicintai. Ada penggemar gitu ya. Ada yang nanyain. Kak Alif, berdasar apa dulu? Aduh, iya. Oh, jangan. Jangan apa saja. Ini baru-baru yang ada. Ini baru-baru yang ada. Oh, sementar ini baru-baru yang ada. Kecian, Mama. Aduh, aku depresi. Aduh, Kak Alif. Jangan. Jadi, Aduh, Kak Alif butuh apa. Jadi, walaupun depresi, enggak pengen mati. Gitu. Pengen pinjem duit aja lah. Dari sebutnya 200. Gitu. Itu mah bikin depresi. Jadi, masih ada harapan itu support system. Itu lingkungan. Tapi yang satunya, yang menderita tadi, sama-sama menderitanya sama. Tapi enggak ada yang nanyain. Dibiarin aja. Itu ada seorang rohaniawan, Bunda Teresa namanya. Saya ingat banget, dia tuh pernah bilang gini di quotes-nya. Nanti cari deh di Google ya. jenis kemiskinan zaman sekarang itu, bukan lagi lapar, enggak punya roti. Tapi rasa kesepian, dan rasa tidak dicintai. Itu, Teg, pergeritaan abad ini. Gitu ya. I'm feeling young. Saya ingin bikin. Ada begini deh apa? Ada dari topik ya. Harus begini-begini ya. Nah, itu, Teg, apa ya? Nah, itu kan sesuatu yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Kalau orang lapar, gitu ya, kelihatan ceking, terus kelihatan lemes-lemes, masih kelihatan. Ih, ini orang, enggak punya duit deh. Gue bayarin deh, masih bungkus. Kan enak ya. Nah, kalau kesepian dan rasa tidak dicintai, kalau enggak teriak-teriak, aku tidak dicintai, gitu ya. Keklihatan, gitu ya. Aku lo open donasi. Open donasi siapa yang mau bikin donasi berhatian? Donasi cinta, atau open donasi? Ya Allah, ahli berpikiran. Ini sempet-sempetnya, gitu ya. Nah, jadi itu yang kayak gitu tuh, untuk lingkungan ya. Tadi ada sempet yang menyebut lagi, apa yang membedakan mental. Wah, benar. Setiap orang tuh punya kerentanan yang berbeda-beda. Dan juga punya potensi yang berbeda-beda. Jadi misalnya, kelebihan setiap orang beda, kekurangan atau kelemahannya beda. Ada orang tuh yang memang sensi banget. Baru dipelototin, gitu. Ada anak juga beda-beda nih ya. Remaja juga beda-beda. Kalau kita baru dipelototin aja, baru digini-gini. Ayo, udah kerasa kepikiran. Kenapa ya aku dipelototin sama Kamona? Saya salah apa ya, atau apa ya, gitu. Ada yang gitu. Ada yang, eh, eh, kok bisa diginiin. Tapi ada yang digebukin juga gak apa-apa, gitu. Ada yang segitu tambengnya, udah digebukin masih sehat-sehat aja, gitu ya. Jadi orang mentalnya beda-beda. Kelebihan juga beda-beda. Ada yang kreatif, cari jalan keluar. Ada yang sekalinya ada masalah, aduh, udah kayak mampak, gitu. Gak bisa ngapa-ngapain. Ada. Ada orang yang tipenya kalau ada masalah tuh, ada dua macem. Coping, strategi. Nah, ini. Apa tuh? Coping, strategi. Ada orang yang cenderung copingnya emotion focus. Jadi orang emotion focus coping itu, kalau lagi ada stres, dia biasanya, ini Kadita sama Kak Alif, dia menyamankan dirinya secara emosi. Jadi misalnya dosen tuh, udah dua kali ambil mata kuliah, gak lulus juga, kudung ambil yang ketiga. Kita sebe banget, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk orang yang emotion focus coping, dia harus menyamankan diri dulu, gitu. Misalnya, gak boleh bete, harus tenang, kalau mau ngadepin kuliah, biar kalau ujian lagi sama dosen itu, kita tuh gak deg-degan pisan, bisa ngerjainnya, misalnya. Nah, itu emotion focus. Nah, jadi yang dicari itu bukan cara pemecahan masalah utama. Bukan masalahnya tuh, kenapa saya gak lulus, saya harus belajar apalagi supaya lulus. Bukan ke situ, ya? Bukan ke situ. Tapi emotion focus. Jadi dia ke emosinya. Karena kalau emosinya gak enak, mau dikomongin gimana juga gak bisa. Mau belajar apalagi gak masuk, gitu ya? Betul. Nah, ini ada di teman-teman, kalau kita mau tahu kita emotion focus apa enggak, kalau ada dosen tuh killer, gak enak, dosennya nyebelin, kita merasa mata kuliah itu susah. Nah, anak kecil juga gitu. Ada gak senang pelajaran matematika, misalnya gitu. Ini ada bunda, ada ayah nih, yang punya anak. Aduh, gak suka banget sama matematika. Ditanya kenapa? Memangnya matematika gak suka. Gurunya galak. Nah, itu emotion focus berarti anak kita. Nah, ini tuh bukan masalah salah atau bener. Cuman masalah tipe. Tipe gaya. Tipe gaya. Kan kayak orang-orang kepribadiannya tipe apa. Kan gak ada yang, oh yang ini yang bagus, ini jelek. Bukan. Cuman orang yang emotion focus, fokusnya itu, dia harus nyaman secara emosi. Dia jadi hebat, kalau emosinya baik-baik aja. Hmm, gitu. Jadi, harus pinter, mengelola emosi. Kalau orang yang emotion focus, karena mengelola emosi. Kalau emosinya stabil, bagus, dia bisa pinter, bisa perform gitu. Nah, yang kedua, coping strategy itu yang problem focus. Jadi, kalau saya misalnya ada masalah gak lulus kuliah. Udah dua kali ngambil kuliah, ini sekarang yang ketiga. Saya belajar, saya gak lulus tuh karena apa, yang susah tuh dimana. Dia belajarin itu. Jadi, begitu ujian lagi, dia bisa gitu. Nah, atau solusi gak usah kuliah. Nah, tate. Itu, itu coping dua-duanya aja. Itu, itu, itu. Baper, itu emosi yang tua kos. Oh, baper.